Diubahkan menjadi tubuh supranatural ilahi. Kalian akan melihat mereka, wajah mereka akan berubah. Menjadi berkilau-kilauan, sangat cantik, sangat elok rupanya. Mereka akan berjalan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga mata setan menjadi kepanasan, terbakar mata setan ketika melihat. Kuasa Bapakku Yahweh ada di dalam diri mempelai-mempelai itu. Jangan takut, jangan kalian takut. Para mempelai-ku jangan takut. Kalau kalian takut, maka kalian terkoneksi dengan roh-roh dunia ini. Sepertinya ADVB kayaknya sudah habis ibadah pada saat ini. Saya persilahkan kepada ADVB yang cantik pada saat ini. Silakan masuk. Mungkin Pak TS, saya hanya sampai di sini saja. Sepertinya ADVB, karena narasumber malam ini kan ADVB yang cantik. ADVB, sudah bisa ini? Sudah bisa masuk? Atau masih di alam lain? ADVB, buka kamera sama mic-nya. Aduh, mic-nya belum dibuka kayaknya ya, sepertinya. Kayaknya masih belum siuman dia, kayaknya nih. Ini masih ngomong dengan alam lain ini, kayaknya. Haleluya. PB, kok matanya kayak ini ya? Kayak putih gitu ya? Haleluya. Hai. PB, ini. Aduh. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahasia Alif bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Kali ini membahas tentang soal teologika yang penuh dengan janda dan tawa, sahabat Iwan Vila. Sahabat Iwan Vila, seperti video pendek cuplikan baru saja yang Anda saksikan itu adalah, sebelah kanan atas itu adalah Ibu Ferawati, yang kita tahu dia juga adalah sosok istri Tuhan. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu dia dipanggil VB. Ya, VB ini berasal dari Medan. Ya, nanti dia akan sebutin siapa nama aslinya. Nah, VB ini berkali-kali dibawa oleh Bapak Yahweh itu ke dalam surga. Dari surga dia kemudian diajak jalan-jalan, dan dia ini dinobatkan sebagai Nabi. Nabi Pemuan. Hahaha. Seperti judulnya, yang memang di judul thumbnail yang dibikin oleh channel ini, channel trut apa gitu namanya tadi. Jadi memang si VB ini adalah seorang Nabi yang dijadikan Nabi oleh Bapak Yahweh untuk membantu Ibu VB, katanya begitu. Dan ini video durasinya 4 jam lebih. Dan hampir semua komentarnya di situ, sekitar 70%-nya mereka percaya bahwa Ibu V adalah istri Tuhan, dan mereka percaya bahwa si VB ini adalah Nabi. Tetapi sebagiannya menganggap mereka sesat. Yang ini agak mending daripada video-video saya yang sebelumnya, yang mengaku sebagai malekat Mikael, dan itu hampir semuanya percaya. Halo. Calon cantik. Buka dong. Ya. Silahkan. VB sudah kembali ke alam dunia? Di live chat banyak yang heran cara doa kamu, katanya. Emang tadi dia sudah mulai doa? What? Karena dia baru masuk. What? Adi baru masuk. Kapan doanya? What? Enggak, abang bilang cara doa apa, dia baru masuk. Kok aneh. Semaranya di merinding ini. Emang tadi kita sudah mulai doa, abang? Belum. Lagi doa, lagi ibarat tadi kan, dedek minta 30 menit. Oh iya. Oh iya, iya. Oh iya, buke. Silahkan. Nah, jadi ceritanya begini sahabat. Ketika di video yang pertama tadi itu, kita melihat sama-sama bahwa si VB ini sedang menggoyang-goyangkan kepalanya itu karena dia sedang berdoa di dunia lain. Nah, ketika berkali-kali sudah dipanggil, dia tidak nyaut dan sekarang si hostnya ini, si TS ini mengingatkan bahwa, mengatakan bahwa kamu habis berdoa, si VB pura-pura lupa. Dan atau mungkin memang lupa beneran. Karena dia merasa bahwa dia tidak sedang berada di situ dia tadi. Katanya itu begitu ceritanya. Ini kelompok Yahwesme. Kelompok Yahwesme. Dan tentu saja itu sangat berbeda ya. Sangat berbeda dengan keimanan Kristen kita. Kelompok ini lebih condong kepada Yudaisme kalau saya mengamati begitu. Dan di sini, saudara, perlu saya bertahukan, ini nanti mungkin akan agak aneh ya. Agak aneh gitu. Mungkin Anda tidak pernah melihat yang beginian. Karena ini memang akan lebih banyak membahas masalah ini ya. Membedah masalah dunia roh gitu. Yang di sini diwakili oleh VB ya. VB Pelai dari Yahweh. Dan juga Nabi. Nabi pilihan. Bapak Yahweh. Katanya begitu. Nah sahabat, di sini hostnya si TS ini memperkenalkan si VB ini bahwa ternyata si VB ini selain Nabi Yah. Dia juga adalah mempelainya Yahweh. Mempelai kedua setelah Ibu Ferawati. Ternyata si Yahweh ini suka birahi sama orang-orang di Indonesia. Itu anehnya itu. Yang dibirahiin itu kenapa orang Indonesia. Kenapa tidak memilih orang yang dari Burundi. Secara kemampuan di sana itu kan orangnya miskin-miskin. Siapa tahu dengan menyukai orang Burundi itu kan bisa menjadi kaya. Orang Burundi kan begitu. Kenapa harus pilih orang Indonesia? Yang Ibu Ferawati itu berasal dari Maluku. Dan VB ini berasal dari Medan. Nah berikut keterangannya. VB nama aslinya siapa? Siapa dulu? VB nama Baptis. Nama aslinya Romoli Haryanti Pipi Enjaina Siombin. Oh Siombin berarti orang Batak ya? Iya. Oh gitu ya? Iya benar bang. Ade dapat dari Bapak di sorgah. Dari Bapak di sorgah kasih ke Ade. Kan Ade pernah ketemu sama Bapak di sorgah dulu. Terus Ade jalan perjalanannya. Tahu nama yang benar. Itu setelah Ade uji. Nah itu. Waktu Ade semakin diketemu sama Bapak di sorgah. Bapak Yahweh itu dikasih tahu. Soal kebenaran-kebenaran selanjutnya yang ke depan. Sering dikasih lihat penyata, mimpi. Dipakai pendengaranku mata rohani. Nah jadi perjalanan ke depan ada perbedaan pendapat. Nah Ade kan orangnya nggak bisa maksa. Jadi kalau perbedaan pendapat. Ade ngikutin apa kebenaran yang dikasih Bapak ke Ade. Karena kan ke sorgah itu sendiri-sendiri ya Bang Kakak. Bukan berjemaah. Kamu udah berkali-kali masuk ke kerajaan surga. Bertemu Bapak Yahweh. Betul gitu ya? Betul gitu ya? Bapak Yahweh. Ketemu Bapak Yahweh. Di mana bertemu ya? Semenjak pembaruan, Abang. Semenjak pembaruan, Ade mulai kebuka mata rohaninya fokus. Itu Abang Kakak. Dulu, Ade tuh nggak fokus. Lihat Bapak di surga, Ade bingung. Kenapa Ade nggak fokus gitu? Kadang lihat Bapak di surga. Kok kadang lihat? Ade nggak bisa ya nyebut itu ya Bang ya? Di sini ya. Ya nama lama nggak boleh ya. Pokoknya dulu tuh Ade lihat Bapak di surga. Kok lihat? Yang itu yang Ade jelasin di Yahweh with us. Tapi kadang lihat Bapak. Cahanya berkemuliaan. Luar biasa kan? Nah, waktu Ade pembaruan di kolam. Pas lepas itu. Yang dari tangan dede. Yang nama lama itu keluar. Kau darah. Baru Ade bisa fokus. Lihat Bapak di surga. Bapak Yahweh itu. Namanya. Dari situ Ade mulai dipakai sama Bapak. Dikasih lihat. Kerajaan surga. Terus Ade dikasih lihat. Waktu Ade peperangan. Waktu Ade di Megiddo. Tanggal 1292 tahun 2002. Itu Ade di posisi di alam roh. Ade di kuda. Di garda depan. Sama Bapak Yahweh Raja Iswamasiah. Sama kuda kuda Bapak. Di surga. Kami peperang rohani. Di Megiddo. Terus Ade satu pejamuan kawin. Anak domba. Tuhan kita Raja Iswamasiah. Dan itu bercahaya. Tuhan kita. Nah katanya setelah si VB ini dibaptis. Kemudian dia dipakai oleh Bapak Yahweh. Dipakai ini kita masih sanksi. Maksudnya kemana. Tetapi tadi dia sempat mengatakan bahwa dia itu naik kuda. Atau kuda-kudaan dengan Bapak Yahweh. Nah itu. Itu Ade di posisi di alam roh. Ade di kuda. Bener-bener. Gimana ya kita kalau kalau lihat ya. Memang pasti gimana ya Bang. Mati. Tapi kalau Bapak berkendak kita hidup lagi. Dia akan pakai lagi. Kita hidup lagi. Karena gak akan kuat. Kalau masuk jasmaninya kita. Melihat Bapak di surga. Bapak Yahweh Raja Iswamasiah. Makanya kalau ada-ada asuk alam roh. Pimpin ibadah. Bapak tadi balik pasti badanku lemas. Tapi aku minta kekuatan lagi sama Bapak di surga. Agar aku dikuatkan lagi. Jadi surganya Oten ini ngeri ya sahabat. Dimana isinya itu adalah seperti modelnya Ibu Verawati yang kemarin itu. Setelah isinya seperti Ibu Verawati yang kemarin. Diisi lagi oleh orang-orang seperti si VB ini. Masih manusia itu sudah keluar masuk ke surga. Jadi gak suci-suci amat gitu. Selain sudah tidak suci-suci amat. Isinya wanita-wanita yang hamil di luar kandungan. Sorry maksud saya. Hamil di luar nikah. Waduh. Bapak Yahweh yang kamu lihat itu bentuknya bagaimana? Manusia atau bagaimana? Cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan yang luar biasa. Dia benar-benar besar abang. Besar. Tapi waktu ada lihat Tuhan kita Raja Yesuah Masihah dia pakai mahkota besar. Berpemuliaan juga. Rangkuman dari apa yang sudah disampaikan oleh Nabiah VB ini bahwa disitu dia bertemu dengan Bapak Yahweh yang berupa cahaya yang sangat besar. Kemudian dia juga melihat Raja Yesuah Masihah katanya memakai mahkota. Katanya seperti itu. Nah kemudian ini sesi tanya-jawab. Dimana memang dari tadi ada sepasang ada laki-laki dan perempuan sepertinya suami istri yang memang sangat penasaran dengan keterangannya si VB ini. Jadi dia diberikan waktu untuk bertanya dan sepertinya dia sanksi terhadap apa yang dijelaskan oleh si Nabi peyempuan ini tadi. Dan sudah pasti seperti biasanya. Walaupun dia seorang Nabi ketika ditanya tentang ketuhanan itu jawabnya pasti muter-muter. Silahkan Pak Maros, ada yang mau ditanyakan pada narasumber kita. Baik Pak. Kalau saya mendengar dari apa yang Ibu PB utarakan, saya menyimak jadi seolah-olah ada dua pribadi. Yaitu Bapak Yahweh dan anaknya Yesuah Masihah atau Yesus. Sementara Yohanes 10.30 berkata, aku dan Bapak adalah satu. Berarti bukan dua, satu dong. Terus di dalam Yohanes 4 ayat 24 berbunyi, Yahweh itu roh. Berarti tidak kelihatan. Sementara kita masih di bumi, masih kondisi fisik. Kondisi fisik saya kira nggak bisa dapat melihat roh. Yesus sebagai manusia, dia adalah tubuh kemuliaan. Bukan tubuh fisik. Bagaimana ini bisa? Boleh dijelaskan bagaimana itu? Jadi kok bisa jadi dua pribadi sementara sesungguhnya satu, menunggal. Yang dikasih lihat Bapak itu yang dikasih tahu. Karena itu ada pertanggung jawaban semua, kan? Yang dikasih lihat Bapak di surga, Adi lihat cahaya kemuliaan Bapak di surga, itu besar. Makanya dia bilang, Bapak di surga itu luar biasa. Nggak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Itu besar karena dia pencinta segalanya alam semesta. Dan itu terang-bendarang luar biasa. Makanya Adi kalau datang di aku, aku sudah ketakutan. Tapi aku senang. Karena aku memang ada perjanjian dengan Bapak di surga. Namanya Bapak Yahweh. Nah yang Adi lihat dikasihnya Bapak, Tuhan Raja Yesusaha Masya Elohim. Karena dia satu, aku buatlah gambarnya menjadi satu. Karena aku lihatnya cahaya kemuliaan, luar biasa. Maka dia bilang, dia satu memang. Pribadinya satu. Ya kalau satu kan berarti kita nggak bisa bilang anaknya atau bapaknya. Itu kan sudah mengandung, mengarah dua pribadi. Nggak. Italia nggak lolos ke pilihan dunia. Akhir-akhir udah uzur bisa juga kecewa. Nah seperti itulah sahabat ketika dia menjelaskan tentang bagaimana dan berapa jumlah Tuhannya itu akhirnya maksa. Nggak satu katanya. Padahal kita sudah dengar sendiri tadi si Nabi Febe ini mengatakan bahwa disitu dia melihat kemuliaan Tuhan Bapak dalam bentuk cahaya. Kemudian di tempat lain dia melihat Yesusaha Masya memakai mahkota. Katanya begitu. Setelah ditanya, setelah dikejar, ternyata dia tetap ngeyel. Nggak satu. Nah demikianlah sahabat Tuhan Villa video yang bisa saya tunjukkan kali ini. Dan semoga kita bertemu lagi dengan video-video atau pengakuan-pengakuan lucu-lucu lainnya dari kesaksian RT16. Semoga ini membawa manfaat dan semoga ini menjadi tolok ukur gambaran lengkap bagaimana sebetulnya RT16 itu. Jadi buat Anda yang merasa ingin pindah server dari RT7 ke RT16, pikirkanlah tentang video-video yang sudah saya hadirkan beberapa kali ini. Bahwa ketika Anda berada di RT16, Anda harus menjadi bodoh seperti mereka. Wabillahi Taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.